Intro Hei hei hei, bersama Bikis lagi disini Wah, ada yang tau cerita ini tidak? Kalau belum tau, ini salah satu animasi buatan dari negara Jepang loh Yuk mari Bikis ceritakan Awal cerita Mitswami Yamizu seorang siswi di sekolah menengah atas yang tinggal di desa fiktif bernama Itamori di daerah pegundangan hidev prefektur Gifu Mulai bosan dengan kehidupannya di pedesaan tempat dia lahir ia berharap dapat terlahir menjadi pemuda tampan yang hidup di Tokyo pada kehidupan selanjutnya Kemudian, Taki Tachibana seorang siswa sekolah menengah atas yang tinggal di Tokyo terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dirinya adalah Mitsuha yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh Taki Taki dan Mitsuha menyadari bahwa mereka berdua saling memasuki tubuh satu sama lain Mereka mulai berkomunikasi satu sama lain dengan saling meninggalkan catatan di kertas maupun melalui memo di ponsel mereka Sering dengan berjalannya waktu, mereka semakin terbiasa dengan pertukaran tubuh ini serta mulai mencampuri kehidupan satu sama lain Pertengahan cerita Pada suatu hari, nenek dari Mitsuha bertanya kepada Taki yang berada di dalam tubuh Mitsuha Kamu masih bermimpi kan? Dan bercerita bahwa keturunan Miyamizu terkadang mengalami mimpi tentang kehidupan orang lain Kesokannya, Taki tiba-tiba kembali terbangun di tubuhnya sendiri Saat bertemu dengan Miki, kencannya berakhir gagal Miki meninggalkan Taki, mengatakan bahwa dirinya menyadari bahwa ada orang lain yang dipikirkan oleh Taki Semenjak itu, Taki dan Mitsuha tidak pernah bertukar tubuh lagi Taki kemudian mencoba menghubungi Mitsuha, namun tidak berhasil Dia akhirnya memutuskan untuk menemui Mitsuha secara langsung dengan mengunjungi tempat kelahirannya Tanpa mengetahui apa nama desa Mitsuha dan di mana lokasinya Taki melakukan perjalanan di berbagai daerah di Hida Dengan hanya mengandalkan sketsa pemandangan desa yang dia lukis berdasarkan ingatannya Akhirnya, di sebuah restoran yang dia kunjungi bersama Miki dan teman-teman sekolahnya Sukasafuzi, seorang pelayan mengenali sketsa Taki sebagai desa Itomori Dan mengatakan bahwa desa tersebut dahulunya sangat indah Namun, kini desa tersebut dan wilayah di sekitarnya telah hancur Serta menjadi kawaraksasa karena dihantam pecahan komet yang jatuh 3 tahun lalu Saat membaca catatan kejadian, Taki menyadari bahwa kejadian ini telah menewaskan sepertiga penduduk Taki juga menemukan nama Mitsuha dan juga kedua temannya Katsuhiko Tensigawara dan saya Kanatori Yang tertera dalam daftar korban Taki kemudian diantarkan oleh pelayan tersebut menuju lokasi kawah Di sana, Taki mencari memo yang pernah Mitsuha buat pada ponselnya Untuk memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi Namun, ternyata semuanya telah menghilang Berusaha agar dapat terhubung kembali dengan Mitsuha Taki kemudian memberanikan dirinya untuk pergi seorang diri ke kuil keluarga Mitsuha Menyadari bahwa lini masa dirinya dan Mitsuha sebenarnya terpaut beberapa tahun selama ini Taki meminum kuchi kamizake, sejenis arak beras yang dibuat dengan cara mengunyah nasi di dalam mulut Yang pernah dibuat oleh Mitsuha saat menjalani tradisi gadis kuil Dan ditinggalkan di dalam kuil tersebut sebagai persembahan Dia berharap dapat terhubung kembali dengan tubuh Mitsuha sebelum komet mengantam Taki berhasil terbangun di tubuh Mitsuha pada pagi hari sebelum festival Dan menyadari bahwa dia masih punya waktu untuk menyelamatkan desa tersebut Dia meyakinkan teman-teman Mitsuha perihal komet tersebut Dan meminta bantuan mereka untuk mengevakuasi desa Taki mengingatkan Mitsuha untuk meyakinkan ayahnya yang merupakan wali kota Itemori untuk mengevakuasi seluruh desa Mereka juga memutuskan untuk saling menuliskan nama mereka di tangan mereka Agar mereka tidak melupakannya ketika kembali ke lini masa asli mereka masing-masing setelah matahari terbenam Tetapi Mitsuha belum sempat menuliskan namanya Matahari sudah terbenam dan mereka kembali terpisah Seiring dengan berjalannya waktu Ingatan mereka perlahan mulai menghilang Dan pada akhirnya mereka tidak dapat lagi mengingat nama satu sama lain Serta peristiwa-peristiwa yang telah mereka alami Dalam upaya terakhirnya Mitsuha membuka tabak tangannya Dan menyadari Yang tak ketuliskan bukanlah namanya Tapi Aku mencintaimu Dengan penuh keyakinan dan semangat baru Mitsuha kembali menemui ayahnya sebelum pecahan komet jatuh Dan menghantam Itemori Akhir cerita 8 tahun kemudian Terungkap bahwa Mitsuha berhasil membujuk ayahnya Untuk melakukan evakuasi terhadap penduduk di distrik sekitarnya Sehingga Penduduk desa Itemori berhasil diselamatkan tepat waktu Sementara itu Taki yang telah lulus dari universitas Dan sedang mencari pekerjaan Memiliki perasaan bahwa Ada sesuatu yang hilang pada dirinya Dia menemukan Bahwa dirinya tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan Itemori Seperti majalah Dan penduduk yang dirasanya familiar Yang sebenarnya pernah dia temui saat berada di tubuh Mitsuha Saat berpergian dengan kereta api yang terpisah Taki dan Mitsuha saling tertegun Melihat satu sama lain Ketika kedua kereta tersebut berpapasan Mereka kemudian turun di pemberhentian selanjutnya Untuk saling mencari satu sama lain Akhirnya Mereka saling bertemu di sebuah tangga Dan karena mereka merasa sepertinya saling mengenal Mereka saling menanyakan nama Dan berakhir bahagia Gimana teman-teman Apakah kalian jadi penasaran dengan desa Itemori Big Kids jadi pengen deh lihat secara langsung Baiklah Terima kasih teman-teman Cukup sekian video kali ini Jangan lupa kasih like dan subscribe ya Dan juga nyalakan loncengnya Terima kasih Salam saat semua Adedah